Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo video kali ini Omuzo mau bahas episode ketujuh Ultraman Decker selesai lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys ya seperti yang Omuzo kira ya di sini ternyata benar guys Mars ini sedang diinvasi oleh Safir yang kemudian Kengo dan teman-temannya ini sedang menemani seorang anak kecil yang sedang menyirami tanaman dengan outfit jubah warna coklat persis seperti outfitnya Daigo yang ketika itu muncul di Daina teman-teman dan tiba-tiba saja Yuzare dengan outfit juga yang baru memberikan Ultra Dual Sword dan Dimension Card nya Ultraman Trigger dan Safir kepada Kengo ya layaknya Ultraman dan Ikari yang memberikan New Generation Capsule kepada Zero ketika debut Ultraman Zero Beyond mau gimana pun ini sama-sama digarap oleh Pak Sakamoto Koichi dan disini pun Kengo menyeletuk kalau Yuzare yang kali ini beda dengan Yuzare yang dia kenal Wah ini misteri lagi nih teman-teman apalagi ya yang disesipkan disini atau malah nantinya bakal dilupain aja ya lalu tiba-tiba Safir pun menyerang pemukiman mereka kemudian muncullah Kapten God's Like yang lama yaitu Tatsumi Seiya dengan God's Hyper Launcher nya lalu menembaki para Safir tersebut di belakang juga ada Akito yang ikut menembakkan dengan God's Spark Lens nya ya jadi sepertinya God's Spark Lens ini memang eksklusif buat God's Like di angkatan yang pertama teman-teman dan juga beberapa personil CPU di Mars ya Kengo pun menitipkan anak tadi pada Akito dan berubah menjadi Ultraman Trigger untuk menghadapi Safir tersebut ya sementara itu di bumi God's Like mendeteksi ada energi dari bawah tanah yang akan muncul ke permukaan satunya energi Safir dan satunya lagi adalah energi kegelapan teman-teman nah kira-kira apa ya teman-teman ya dibalik semua ini lalu kemudian balik lagi ke Mars Akito pun memasukkan energi dari bongkahan Safir ke dalam dimension card Safir pemberian Yuzare itu sementara Tatsumi dan Kengo sedang berdiskusi tentang Yuzare yang tiba-tiba muncul teman-teman Akito lalu memberikan dimension card Safir kepada Kengo untuk menembus perisai Safir yang menghalangi bumi tentunya Kengo pun yang awalnya ragu akhirnya memutuskan untuk pergi dan Akito sempet-sempet ini tips salam kepada Yuna nah disini Omuzo agak suka dengan penggunaan dimension card Safir ini ya akhirnya kita tahu guys ya kenapa itu ada dimension card yang bentuknya kayak gitu kecil-kecil kayak gitu Safirnya itu namanya Safir Soldier ya itu terus juga muncul mainan Shofubi nya juga guys itu Safir Soldier Astaga ya jadi gak sia-sia gitu keluar mainannya aja ternyata di jalan ceritanya itu juga diceritakan teman-teman ya dan akhirnya Kengo pun berhasil menembus perisai Safir dengan kartu ultra dimension card Safir tadi ya bersamaan dengan Kanata yang sedang berpatroli dengan Gods Falcon nah disini juga Kanata ini bingung kenapa langitnya juga terdistorsi teman-teman nah dari bawah ada semacam tentakel yang menjuntai menyerang Gods Falcon memaksa Kanata untuk akhirnya berubah menjadi Ultraman Dekker nah Dekker yang kesulitan karena banyaknya tentakel-tentakel tersebut akhirnya dibantu Ultraman Trigger yang berhasil menembus portal Safir ini ya seluruh anggota Gods Like dan juga teman-temannya Kanata pun akhirnya terkejut dengan kemunculan Ultraman Trigger apalagi Ichika yang baru pertama kali melihat Ultraman Trigger secara langsung nah disini pun Kanata lebih terkejut lagi karena identitasnya Ultraman Trigger adakah manakah Kengo ataupun anggota Gods Like terdahulu jadi sepertinya identitas Kengo ini sebagai Trigger hanya diketahui oleh Shizuma Gods Like terdahulu dan staff yang ada di Mars nah disini pun Kengo dan Kanata berjanji untuk tidak membocorkan identitasnya masing-masing di Mars The Safe, Pak Taiji pun bercerita kalau Tatsumi adalah pilot seniornya sementara Ryumon bertanya ke Kengo kenapa dia bisa tiba-tiba datang ke bumi disini Kengo dan Kanata pun mengeles ya kalau Kengo pakai alat buatan Kaito untuk bisa menembus ke bumi dan dia bilang kalau alatnya itu langsung rusak kemudian kedua orang tua Kanata juga sempat disinggung disini dan Kanata yakin kalau orang tuanya ini masih baik-baik saja ada di Mars nah Kanata pun membawa Kengo ke dalam ruang istirahat dimana Kengo merasa nostalgia karena dulu dia sering dirawat Yuna di ruangan ini sambil menyirami bunga rilye dan kemudian mereka berdua sharing-sharing tentang masalah keraguan yang dihadapi oleh Ultraman wah disini mereka galau bareng-bareng ya temen-temen ya wah jadi niatan apa nih kok kamu bisa berubah jadi Ultraman ya nah disini Kengo mengantarkan hal yang persis seperti Daigo dan Pak Shizuma katakana yaitu jangan terburu-buru untuk mencari jawaban atas keraguanmu sendiri dan lakukannya dan lakukanlah yang terbaik temen-temen nah Kengo pun sempat ingat dengan mantannya alias si Karmera yang dia bilang tidak bisa dilindungi dengan senyumannya dan tiba-tiba saja Nars Desai terguncang oleh kemunculan sebuah badai kegelapan yang ternyata adalah Megalotor temen-temen disini Megalotornya sudah berregenerasi dengan sel Safir sehingga dinamai dengan Safir Megalotor jadi ini lebih ke Megalotor yang bangkit kembali ya temen-temen ya bukan Megalotor Tiruan yang diciptakan oleh Safir temen-temen nah Nars Desai pun akhirnya ditembak jatuh dan mendarat dengan darurat sementara Kengo dan Kanata berlari disini pun Kanata bertanya kepada Kengo bagaimana cara dia mengalahkan Megalotor terdahulunya dan Kengo berkata dia mengalahkannya bersama teman-temannya dan bilang sekarang Kanata disini sebagai temannya Kengo yang akan mengalahkan Megalotor sekali lagi nah disini Omuzo suka banget nih dengan adegan transisi ketika mereka berdua berubah dan untuk Ultraman Trigger ada beberapa pengambilan sudut kamera baru ya singkat cerita Kanata berubah menjadi strong dan juga disusul dengan Kengo yang menggunakan Power Type dan akhirnya mereka menggunakan Ultra Dual Sword mode Trigger yang masih tertutup Kengo pun akhirnya menebas Safir Megalotor berkali-kali dengan Ultra Dual Sword itu dan kemudian memasukkan Hyper Key Dual Sword ke dalam Dual Sword itu sendiri dan memindai Dimension Card-nya dimulai dari Power Type hingga Multi Type nah dan tebasan terakhir dari lukanya si Safir Megalotor pun terdengar suara teriakan manakah Kengo ini khas banget ya anjil ya gak salah lagi teman-teman itu adalah suara dari jeritanya sang mantan Ultraman Trigger ya yaitu si Kameara aduh ya Kengo pun disini kena mental teman jadi awal Kengo kira itu Megalotor kali ini cuma mayat hidup aja ternyata malah ada kamera di dalamnya nah dan di Sabtu ini teman-teman ada Yuna yang bakal balik dan juga rumornya dia menjadi CEO-nya Yayasan Shizuma maklum jalur bapaknya ya teman-teman ya wah aduh ini perasaannya Om Uzo aja atau gimana ya banyak karakter Ultraman Trigger ini yang memanfaatkan keadaan teman-teman nah disini ya juga dapet jatah jalur cerita ya di Ultraman Dekar gak kaya di serisnya yang terdahulu Ultraman Trigger itu kayak cuma jadi pajangan aja teman-teman oke guys jadi gimana guys menurut kalian episode ketujuh ini gak kalau Om Uzo merasa alurnya cepet banget guys bat 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 ya set 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 pokoknya ya ya mau gimana lagi karena sutradaranya memang Sakamoto Koichi guys dimana dia mengedepankan action dan pengamilan gambar yang sangat ciamik mungkin segini dulu guys pembahasan episode ketujuh Ultraman Dekar so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah haa haa sub indo by broth3rmax